UKT sekarang juga Sejumlah mahasiswa Universitas Mula Warman melakukan aksi di depan kantor rektor Dalam aksinya, mahasiswa menuntut 4 al yakni menolak surat keputusan rektor nomor 2 tahun 2021 terkait kebijakan UKT di semester benap meminta penghapusan UKT di semester benap menuntut adanya transparansi anggaran Universitas Mula Warman serta menolak penerapan SPI selama kuliah online Kuali selaku kumas aliansi mahasiswa mengatakan kejanggalan surat keputusan rektor telah terlihat di senten kandang kesepakatan untuk disepakati sejak tanggal 4 Januari 2021 namun baru disebarhaskan pada tanggal 8 Januari SK Rektor juga dianggap tidak berandaskan secara sosiologis, filosofis maupun secara juridis dan mereka berharap dengan adanya pemebasan UKT ini dapat meringankan mahasiswa yang tidak mampu membayar Pertai Raktor tersebut meniskriminasi mahasiswa terlihat dari salah satu poin yang hanya memberikan potongan 50% kepada mahasiswa semester 10 atau mahasiswa yang memiliki beban SKS kurang dari 6 hal tersebut tidak sesuai dengan bukti yang ada di lapangan asalnya masih ada mahasiswa yang memiliki beban SKS kurang dari 6 tapi masih membayar biaya UKT secara penuh dan datar lapangan pada hari ini dengan adanya SK Rektor tersebut tidak berpihak semisal kita berbicara landasan sosiologisnya di tengah pandemi COVID-19 ini perekonomian masyarakat khususnya sedang mengalami penurunan yang drastis bagi kami sendiri melihat persoalan ini banyak mahasiswa-mahasiswa terutama bagi orang tuanya yang memang mengalami perekonomian yang drastis tersebut sehingga banyak teman-teman yang merasa kesulitan untuk membayar UKT karena yang kami perjuangkan di sini bahwasannya kami ingin teman-teman kami semua, kawan-kawan kami semua tidak putus kuliah karena hanya tidak bisa membayar UKT Wakil Rektor 2 Universitas Melawar Menyakkan berkaitan sekarang ke nomor 2 tahun 2021 adalah hasil refleksi dari evaluasi pihak birokrasi bahkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak birokrasi sudah sesuai dengan kayu hukum sehingga UNMUL oleh bijak pimpinan universitas tetap memperlakukan kebijakan perubahan pengurangan UKT di semester genap 2020-2021 walaupun dari payung hukum dari kementerian itu belum keluar 2021 baru mengacu kepada Permen H25 tahun 2020 dan itu tetap kita berikan inisiatif untuk tetap melakukan kebijakan pengurangan perubahan UKT secara khusus bagi mahasiswa yang orang tua, keluarga, walinya mengalami kondisi perubahan ekonomi maupun dari mahasiswa yang berada dalam level yang tidak sejahtera atau dalam level kemiskinan Ardi Wiria, Adisa Putra, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!